Kepolisian Republik Indonesia mencanangkan program 100 ribu rumah bagi anggota Polri yang belum memiliki rumah. Di Jawa Barat, Polda Jabar menyiapkan 1.300 anak lebih unit rumah, guna membantu anggotanya untuk memiliki hunian yang layak. Program 100 ribu rumah Polri untuk polisi yang menjadi program 100 hari kerja Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, ditindak lanjut di kepolisian daerah Jawa Barat. Polda Jawa Barat menyiapkan 1.375 unit rumah yang diperuntukkan bagi anggotanya yang belum memiliki rumah. Kapol Daerah Jawa Barat, Irjen Polisi Ahmad Doviri menegaskan program penyediaan fasilitas perumahan tersebut diberikan guna meningkatkan kesejahteraan anggota Polri yang belum memiliki rumah. Jadi dari jumlah tadi tentunya kita berupaya untuk memenuhi, dari jumlah anggota itu hampir 31.325, yang menurut kata kami, yang belum memiliki rumah itu jumlahnya 3.543.522 rumah. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang ada 1.300 sekian unit tadi, mudah-mudahan secara berangsur-angsur, seluruh anggota Polda di Jawa Barat ini bisa untuk memiliki rumah layak pun, ya. Seperti yang kita contohkan di tempat ini, di Bungi 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 Calengka Raya ini, ya. Di Jawa Barat ada 3.500-an anggota yang belum memiliki rumah. Jumlah fasilitas perumahan yang kini disediakan sebanyak 1.300-an, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan hunian yang layak secara bertahap bagi anggota Polri.